Assalamualaikum teman-teman semua Saya bersama teman saya mau mencari kepompong Kepompong sama ulat Orang sini menamainya entung jati Karena entungnya itu cuma berada di jati Dan itu teman saya sedang membawa keresak Buat nanti kita tampung entungnya Seperti ini ulatnya Yang akan menjadi kepompong Yang akan kita makan Orang sini biasa makan entung seperti ini Rasanya enak sekali Banyak proteinnya Kepompong yang bisa kita makan itu Ulatnya warnanya hitam seperti ini Kecil-kecil gitu seperti ini Dan pinggirnya warna hitam-hitam kecil itu Adalah kotorannya Dan inilah yang dinamakan ular kendat Seperti ini sebelum jadi kepompong Ular kendat itu adalah Ulat gantung diri Sebelum menjadi kepompong Dan ternyata banyak sekali yang gantung diri Bikin saya geli Di sini itu perkebunan warga yang ditanami jagung Dan banyak pohon jatinya Jadi banyak ulatnya Karena sekarang lagi musim ulat Tapi tidak apa-apa Karena warga sini sangat menyukai ulat seperti ini Katanya sangat enak dimakan Saya sendiri belum pernah mencobanya Cara mencari kepompongnya seperti ini Yang sudah jatuh ke tanah Ada yang masih ulat Karena belum berubah jadi kepompong Cara mencarinya seperti ini Di tanah-tanah yang kelihatan gembur gitu Itu pasti ada ulatnya Ataupun kepompong Ataupun di bawah daun jati Atau daunan lainnya yang sudah jatuh Kalau dibalik Pasti ada ulatnya atau kepompong Seperti ini kita mencarinya Ulatnya itu atau kepompong Berbalut tanah seperti ini Dan ini namanya cucu yang sangat putus sekali Terhadap kepompong Kalau memakannya Dan seperti ini Kalau tanahnya dibuka Ada kepompongnya Nah kepompongnya itu kecil sekali Tapi katanya enak sekali Banyak protein yang terkandung di dalamnya Dan di tempat sini Belum semuanya jadi kepompong Banyak yang masih ulat Tapi tidak apa-apa katanya Ulat saja sudah enak Rasanya kenyal-kenyal gitu Di bawah daun jati seperti ini Nah seperti ini Banyak sekali kepompongnya Ternyata ini masih ulat Tapi cukup enak kata teman saya Rasanya kenyal-kenyal Jadi kita ambil Masukkan ke dalam kantong Saya sebenarnya takut Ataupun geli Jadi bagi yang takut sama ulat Enggak usah mendingan Saya usah ambil Karena geli sekali Dan ini ternyata sudah dapat banyak Ulat kepompongnya masih berbalut tanah Nanti kita bersihkan Keluarkan kepompongnya Sama ulatnya Dari balutan tanah Dan ini banyak ular Yang sedang gantung diri Ataupun ular kendat Dan kendat seperti ini Yang bikin geli Khususnya para wanita Tapi disini banyak sekali Para wanita yang sedang mencari ulat Karena doyan sekali Yang saya gak habis pikir itu Ular kendat itu Kenapa gak mati-mati Tapi dia malah bahagia gitu Karena mau jadi kepompong Dan ini saya coba buka daun jati Seperti inilah Di dalam gundukan tanah Seperti ini Nah seperti ini Banyak ulatnya Yang akan jadi kepompong Tapi ini belum jadi kepompong Tapi gak apa-apa Kita masukkan ke dalam kantong Karena ini banyak pertainya Dan ini ada lagi Di bawah pohon jati Kita buka lagi Dan ternyata ada Seperti ini Gundukan-gundukan gitu Kepompong atau ulat Berbalut tanah Seperti ini Sangat lembek Dan kita ngambil Seperti ini Penampakannya Nanti kita sampai rumah Kita buka semuanya Kita masukkan ke dalam kantong dulu Dan untuk ulat Yang kendat seperti ini Belum bisa Untuk kita makan Karena masih muda Rasanya gak enak Pohon jati disini Luas sekali Dan di bawahnya Ada tanaman jagung Jadi Kita harus pelan-pelan Takutnya menginjak jagung Sekarang kita lanjutkan Mencari kepompong Ataupun ulat Di bawah Dedaunan seperti ini Disini ada banyak sekali Tinggal kita balik Daunnya Pasti ada Kalau cuma satu kantong aja Pasti penuh Dan ini saya dapat Yang masih kepompong Seperti ini Kepompongnya Gedeh sekali Disini itu banyak sekali Warga yang mencarinya Tadi saya berangkat Cuma berdua Tapi sekarang Sudah banyak orang Kesini Dan ini teman saya Yang sangat menyukai Kepompong Ataupun ulat disini Karena proteinnya Sangat tinggi Dia itu Lundi pun juga mau Maupun ulat Seperti ini Mau Makanan Setiap hari-hari Dan ternyata Ini sudah banyak orang Disini Yang sedang mencari Semuanya Kalau lagi musim Ulat seperti ini Di bawah Pohon jati Setiap hari Pasti banyak orang Mencarinya Tapi ini adalah Tempat baru Jadi belum banyak orang Yang mengetahui Tempat disini Dan orang-orang ini Saya namakan Para pencari Ulat kepompong Kepompong jati Ataupun orang sini Menyebutnya Untung jati Di sela-sela batu gini Juga banyak sekali Kepompong yang bersembunyi Maupun ulat Tadi ini Dapat kepompong lagi Ataupun entung jati Ini ada ulat Tapi bukan ulat jati Jadi Tidak bisa dimakan Bukan Banyak sekali ulatnya yang masih kendat Jadi bikin geli Kalau mencari kepompong Ataupun ulat seperti ini Yang bikin menakutkan adalah Ulat yang bergelantukan seperti ini Yang bunuh diri tapi gak mati-mati Anak ini malu sekali Kalau terlihat di kamera Karena katanya wajahnya ganteng sekali Takutnya banyak perempuan yang tergoda Terima kasih Terima kasih Dan akhirnya kita sampai rumah Pertama-tama kita panaskan air dulu Kemudian kita pisahkan kepompong Ataupun ulat dari gulungan tanahnya Kita masukkan kepompong Ataupun ular ke dalam air panas Biar ulatnya gak pergi Selain itu Menetralisir racun Kita pisahkan ulat Ataupun kepompong Seperti ini Dengan cara dibuka-buka Seperti ini Ini lama sekali Dan ini sudah selesai Tinggal kita memasaknya Ini kita goreng bumbu dulu Kemudian kita masukkan ulatnya Maupun kepompongnya Jangan lupa dibelak-balik Biar merata bumbunya Dan ini sebentar lagi matang Sudah kelihatan Dari baunya Dan saatnya kita makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton kami Ulat ini rasanya enak sekali Banyak menyimpan protein Jadi sangat cocok Untuk para pekerja keras Saludan Terima kasih sudah menonton